Selamat siang anak-anak Salam sejahtera untuk kita semua Apa kabar siang ini? Sebelum kita mulai pelajaran Silahkan pimpin doa ketua kelasnya Bagus Terima kasih bagus Oke Hari ini kita melanjutkan pelajaran yang kali lalu Sudah kita pelajari tentang jamur ya Hari ini kita akan melanjutkan tentang klasifikasi jamur Masih ingat karakteristik umum jamur Yang tempoh hari sudah kita pelajari Tubuh jamur itu terdiri uniseluler atau multiseluler? Multiseluler Ada tidak yang uniseluler? Ada Oke Kemudian Jamur itu berbentuk talus Artinya apa talus? Talus Lupa Belum bisa dibedakan mana akar, mana batang, mana daun Ya Kemudian apa lagi? Ciri-ciri jamur Dia berkembang biak dengan apa? Heterotrofi itu cara memperoleh makanan Atau nutrisinya ya Oke baik Bagusnya masih ingat ya Sekarang kita lanjutkan tentang klasifikasi jamur Jadi hari ini ada 4 pokok yang harus kita kuasai Yang pertama Setelah pelajaran hari ini kalian dapat mengelompokkan jamur berdasarkan cara reproduksinya Kemudian menjelaskan ciri masing-masing kelompok jamur Menjelaskan cara reproduksi masing-masing kelompok jamur Dan menyebutkan contoh masing-masing kelompok jamur Oke Sekarang coba kalian perhatikan gambar yang di depan Sudah? Dari gambar ini ada yang mau ditanyakan? Apa? Adakah pertanyaan yang muncul? Dari gambar yang kalian lihat? Apa itu? Silahkan Iya Mengapa bentuknya berbeda-beda? Iya Mengapa bentuknya berbeda-beda? Oke Bagus Apa lagi? Ada lagi yang mau bertanya? Natasha Mau bertanya? Tidak Atau yang lain? Silahkan Sudah satu pertanyaan tadi Apa lagi? Kenapa bentuknya berbeda-beda? Ini semua jamur ya ini? Jamur Kenapa bentuknya beda? Oke Apa lagi kira-kira? Tidak ada yang mau bertanya? Belum? Bingung? Bingung Jangan bingung Ya Bagaimana justwa? Ya Iya Mengapa ada yang merah seperti itu Ada yang agak putih Ke abu-abuan Bisa Oke Jadi Bagaimana? Jadi Seperti tadi Kenapa bentuknya berbeda-beda? Bagaimana ciri-ciri dari tiap kelompok? Bagaimana kita mengelompokkan jamur itu? Apakah dari bentuknya? Atau dari apa? Nah untuk itu Hari ini kita akan mempelajari tentang Klasifikasi jamur Jadi dari yang kalian perhatikan tadi Maka kita akan Lanjutkan tentang Klasifikasi Oke Tugas Jadi yang pertama Kalian akan mengerjakan LKPD Dalam kelompok Kemarin sudah dibagi ya Kelompoknya ya Ini aseksualnya yang mana ya? Ini seksual saja Ini seksual saja Jadi lihat Disesuai dengan yang disini Kita tulisannya dulu Iya Tiga jam Sudah ya Oke Sekarang Mulai kelompok satu Silahkan kelompok satu untuk presentasi Nomor satu dan bagian yang pertama Iya Bagaian yang pertama Di depan Kelompok tiga Ya silahkan Teman-temannya tolong diperhatikan Diperhatikan dan dilihat dengan jawaban dari kelompok yang duduk ini Sama atau tidak Kalau belum sama Atau Ada yang berbeda bisa Angkat tangan Silahkan Jadi ibu ulangi sebentar ya Jadi tolong perhatikan Jadi perhatikan Jadi perhatikan Kingdom fungi Berdasarkan struktur hifanya Ada yang hifanya tidak bersekat Dan ada yang hifanya bersekat Hifa yang bersekat Itu dia digolongkan dalam divisi sigomikota Dan reproduksi seksual dari sigomikota ini dia akan membentuk yang namanya sigospora Sedangkan yang bersekat Sedangkan yang bersekat Jadi ada hifa yang bersekat Itu dibagi menjadi dua Ada yang sudah diketahui reproduksi seksualnya Ada yang belum diketahui reproduksi seksualnya Yang belum diketahui reproduksi secara seksualnya Itu digolongkan dalam kelompok Deuteromikota Atau disebut juga dengan jamur yang tidak sempurna Disebut tidak sempurna karena belum diketahui Ingat baik-baik belum Jadi kalau misalnya ada penelitian Kemudian ternyata dia itu sudah diketahui reproduksi secara seksualnya Maka dia pindah ke kelompok Jadi awalnya dia di deuteromikota Ternyata misalnya setelah penelitian lanjut Dia memiliki Sudah diketahui reproduksi seksualnya Maka dia pindah ke kelompok Sesuai dengan reproduksi seksual yang dia hasilkan Bisa mengerti ya? Untuk reproduksi seksual itu ada dua Ada yang membentuk askospora Dan ada yang membentuk basidiospora Yang membentuk askospora dikelompokkan dalam divisi Yang membentuk askospora dikelompokkan dalam askomikota Sedangkan yang membentuk basidiospora Berarti ada berapa divisi kingdom funginya? Empat ya Yang pertama zigomikota Yang kedua askomikota Yang ketiga basidiospora Dan yang keempat deuteromikota Berdasarkan apa? Kita membaginya menjadi empat ini Berdasarkan apa? Pertama hivanya Dan yang kedua berdasarkan Reproduksi secara seksualnya Bisa paham? Jadi Kalau sigomikota, askomikota, basidiomikota Tiga-tiganya ini sudah diketahui Reproduksi secara seksualnya Sedangkan deuteromikota itu belum Belum diketahui reproduksi secara seksual Sudah, bisa paham ya? Oke Lanjut yang berikutnya Di belakang Oke stop Jadi Pelan-pelan ya Jadi yang pertama tadi Jumlah sel penyusun tubuh ya Jumlah sel penyusun tubuh Zygomikota multiseluler ya Askomikota Ada yang multiseluler Ada yang uniseluler Basidiomikota semuanya multiseluler Deuteromikota juga multiseluler Jadi yang uniseluler itu hanya anggota dari Askomikota Bisa paham ini? Oke Karakteristik berikutnya jenis hiva Zygomikota Hivanya tidak bersekat Askomikota bersekat Basidio Bersekat Deutero Bersekat Oke Berikutnya Tubuh buah Silahkan Tubuh buah Zygomikota Tidak ada Oke Zygomikota tidak ada tubuh buahnya ya Berikutnya Askomikota Jadi anggota Askomikota ada yang membentuk tubuh buah yang disebut Askokarp Sedangkan ada beberapa yang tidak membentuk tubuh buah Karena tadi kita lihat ya Ada yang uniseluler Ada yang multiseluler Oke berikutnya Basidiomikota 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 Basidiokarp Berikutnya Deuteromikota Iya Deuteromikota Tidak membentuk tubuh buah Oke Ini kami akan menjelaskan Serta Zygomikota ya Sama Ini contohnya kan tadi sudah disebut Risopus ya Penjelasan Diva positif dan diva negatif Saling berdebatan Kemudian kedua Memang Memasuk cabang Diva Atau gametangium Kedua Ini ya Kedua gametangium Mengandung banyak inti haploid Ini ya Kedua gametangium Mengandung banyak inti haploid Kedua dinding gametangium Kemudian becah Sehingga terjadi penyatuan Plasma sel Atau plasma kami Kemudian Impi haploid positif Bertemu inti haploid negatif Keduanya melakukan penyatuan Impi haploid Dan keduanya menjadi Inti diploid Sehingga terjadi Peleburan Yang menghasilkan Zygot Zygot Memangkuk otak Spora Atau Zygosporaneum Dan Spora Atau Zygosporal Zygosporal Tumbuh menjadi Hiva Setelah melewati Masa Germansi Zygosporal Mengalaman Penebalan Di sel Sehingga dapat Ketahan Dalam kondisi kering Selama berbulan-bulan Jika kondisi Lingkungan Menguntungkan Zygosporal Ada yang akan Ada yang mau menambahkan Sama Kelompok Helga Jadi setelah Jadi setelah dia menjadi Inti diploid Dia akan Mengalami Meiosis Sehingga dia menjadi Inti haploid Kemudian Barulah Setelah dia menjadi Haploid Kalau dia tumbuh Dia mendapat Jatuh di tempat Yang sesuai Dia akan tumbuh menjadi Menghasilkan Sporaneum Sporaneumnya Akan menghasilkan Spora Yang bersifat Haploid Disini kita bisa lihat Bahwa Dalam siklus hidup Jamur ini Ada tiga fase Dimana yang biru Kelihatan ya warnanya Yang biru Sampai disini Itu merupakan fase Yang bersifat Haploid Jadi intinya itu Memiliki Kromosom yang Separuh Jadi N Haploid Sedangkan Ada bagian Yang warna ungu Ini disebut Heterokaryotik Atau Dikaryotik Jadi dia Banyak karyotik Jadi dalam satu Sel Dia memiliki Lebih dari Satu inti Dia memiliki Lebih dari satu inti Dan ini bagian Yang disebut Inti Bagian diploid Itu mengandung Inti yang bersifat Diploid Jadi satu inti Tetapi memiliki Dua set Jadi sepasang set Kromosomnya Di dalam intinya Bisa paham ya Oke Sedangkan yang tadi Dijelaskan itu Merupakan reproduksi Seksualnya Nah Ada pula Reproduksi Aseksualnya Aseksualnya itu Dari spora Dia tumbuh menjadi Miselium Kemudian Miselium ini Akan menumbuhkan Sporangia Menumbuhkan Ini namanya Sporangiofor Tangkai spora Lalu di ujungnya Ini ada Sporangium Kotak spora Nah kotak spora Ini akan menghasilkan Spora Yang namanya Sporangiospora Spora Spora yang ada Di dalam kotak spora Atau disebut Spora saja Bisa Bisa paham ya Jadi ini reproduksi Secara seksualnya Dan ini secara Aseksualnya Oke Ada yang mau ditanyakan Sudah paham ya Oke Kita beri tep tangan Untuk kelompok Dua Silahkan Berikut kelompok Tiga Silahkan Mulai dari Boleh mulai mana saja Namanya siklus Jadi Tidak ada ujung Tidak ada pangkal Jadi semuanya Kembali ke situ lagi ya Jadi Askospora Tumbuh Menjadi Hiva Hiva akan membentuk Miselium Kemudian Ada bagian yang akan Membentuk Ascogonium Ada Hiva yang membentuk Anteridium Kemudian terjadi Plasmogami Lalu Inti dari Anteridium Akan menuju ke Ascogonium Sehingga akan Membentuk Hiva yang Dikariotik Hiva dikariotik ini Akan membentuk Ascocarb Kemudian Akan terjadi Karyogami Atau penyatuan Inti Yang tadi hanya Dua Kemudian Dia jadi hanya Satu Inti yang bersifat N ini Kemudian Melakukan pembelahan Secara meiosis Menghasilkan Empat buah Nukleus Kemudian nanti Akan membelah lagi Secara mitosis Jadi delapan Sehingga akan Hasil akhirnya Akan terbentuk Delapan buah Ascus Ingat baik-baik Bedanya Ascus Ascuspora itu Isinya ada delapan Delapan Ascuspora Dalam tiap Ascus Kemudian Kalau Ascus ini Sudah matang Nanti Dia akan Terlepas Nanti Keluar Jatuh Di tempat Yang sesuai Dia akan Tumbuh Kembali Itu Reproduksi Secara Seksual Jadi ada Penyatuan Di sini Ada penyatuan Sedangkan Reproduksi Secara Aseksual Itu Hiva Akan Tumbuh Membentuk Spora Sporanya ini Berupa Konidiospora Kemudian Konidium Atau Konidiospora Tadi Atau Konidia Akan Jatuh Apabila Mendapat Tempat Yang Pas Dia akan Berkecambah Atau Mengalami Germinasi Menjadi Hiva Hiva Tumbuh Menjadi Miselium Anjaman Hiva Disebut Miselium Dan Akan Kembali Lagi Seperti Itu Secara Aseksual Bisa Paham Ya Jadi ini Secara Seksualnya Dan Ini Secara Aseksualnya Oke Tepuk tangan Untuk Kelompok Tiga Yang Terakhir Dari Kelompok Empat Silahkan Siklus Hidup Basidium Hivota Dimulai Dari Sekolah Basidium Atau Penidium Yang tumbuh Menjadi Hiva Yang Bersengkat Dengan Satu Inti Menang Hiva Tersebut Kemudian Tumbuh Membentuk Miselium Hiva Hiva Yang Bbeda Hiva Plus Dan Hiva Min Persimbungan Pada Loh Positif Dan Hiva Hiva Kesimbungan Pada Masing-Masing Dinding Sel Kemudian Inti Sel Tidak Seser Yang Harinya Sehingga Sel Tersebut Memiliki Dua Inti Sel Dikariotik Sel Dikariotik Tersebut Akhirnya Tumbuh Menjadi Miselium Dikariotik Yang Selanjutnya Menjadi Miselium Dikariotik Dan Selanjutnya Menjadi Dukubah Basidium Par Ya Terus Sudah sampai sini ya Sudah jadi Basidiokarp Kemudian Selanjutnya Basidiokarp Pada bagian Basidium Dari Basidiokarp Itu Akan Ini ya Akan membentuk Akan terjadi Karyogami Ibu lanjutkan ya Sudah selesai atau belum tadi Belum selesai tapi ya Jadi Akan terjadi Karyogami Atau penyatuan inti Sehingga akan terbentuk Inti yang bersifat diploid Kemudian Masing-masing Inti diploid ini Akan membelah Secara meiosis Menghasilkan Basidium Yang berisi Empat inti Haploid Nah Ujung Basidium ini Akan membentuk Spora Masing-masing Akan membentuk Jadi Satu buah Basidium Akan membentuk Empat buah Spora Nah Spora ini Akan terlepas Kemudian Dia akan jatuh Di tempat yang sesuai Akan tumbuh kembali Menjadi misilium Yang bersifat Haploid Kemudian Ada yang menjadi Hiva positif Ada yang menjadi Hiva negatif Lalu terjadi lagi Penyatuan Seperti yang tadi Bisa paham ya Jadi Kalau pada Basidium Mikota Itu Tidak ada Ante Redium Arkegonium Tetapi Hiva-hiva Yang positif Dan negatif Mereka akan Membentuk Misilium Yang bersifat Dikariotik Bisa ya Bisa mengerti Bedanya ya Dan kalau Basidiokarp ini Oh sorry Basidium Basidium ini Maksud saya Basidium ini Dia akan membentuk Empat buah Basidium Kalau tadi Asko Askospora Tadi di Askus Itu membentuk Delapan Askus Delapan Askospora Dalam satu Askus Bedanya Begitu ya Oke Sudah Ada yang Mau menambahkan Dari kelompok Satu Dua Dan Tiga Sama Oke Baik Kita beri tepuk tangan Untuk kelompok Empat Oke Jadi Dari Pembelajaran hari ini Kita bisa mengetahui Ciri-ciri Dan cara reproduksi Dari masing-masing Kelompok jamur Oke Kelompok satu Iya Sebenarnya dengan funghi itu Terbagi karena Berdasarkan Strukturnya Dan cara Ketujiannya Oke Jadi Oke baik Tolong dicatat Yang pertama Bahwa Funghi itu dikelompokkan Berdasarkan Struktur tubuhnya Dan Cara reproduksi Seksualnya Ingat baik-baik Bahwa Funghi itu dibagi Berdasarkan Struktur tubuhnya Dan cara Reproduksi Secara Seksual Ingat baik-baik Jadi ada empat Kelompok Sigomycota Sigomycota Reproduksi Seksualnya Dengan Oke Betul Sigospora Kemudian Ascomicota Dengan Benita Ascomicota Dengan Ascomicota Dengan Ascospora Kemudian Basidiomycota Miranda Dengan Basidiomycota Dengan Iya Basidiospora Sedangkan Yang terakhir Deuteromycota Rara Deuteromycota Apa Reproduksi Seksualnya Iya Deuteromycota Belum Diketahui Reproduksi Seksualnya Oke Jadi bisa paham ya Jadi empat Kelompok itu Yang pertama Yang harus kalian Ketahui Dan dasarnya Apa Dia digolongkan Dalam Kelompok itu Kemudian Berikutnya Contoh Contoh Dari Masing Masing Jamur Oke Untuk Hari ini Cukup Sekian Untuk Pelajaran Yang akan Datang Nanti Akan Dilanjutkan Dengan Peran Jamur Peran Jamur Dalam Kehidupan Jadi Jamur Ini Ada Macam-macam Kita Sudah Kelompokan Dalam Empat Kelompok Ini Masing Kelompok Kalian Sudah Tahu Contoh Contohnya Seperti Apa Tadi Jadi Sigomikota Tadi Contohnya Risopus Jamur Tempe Kemudian Askomikota Contohnya Sakaromises Jamur Untuk Membuat Ragi Roti Kemudian Basidium Mikota Contohnya Jamur Merang Pernah Makan Jamur Merang Jamur 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 Krispy Jamur Jamur Sering Makan Tapi Tidak Tahu Itu Termasuk Dalam Basidium Mikota Sedangkan Deuterium Mikota Itu Pada Umumnya Belum Diketahui Reproduksi Seksualnya Contohnya Jamur Jamur Yang Menyebabkan Penyakit Kulit Contohnya Ya Tanu Epidermopiton Phlocosum Penyakit Kutu air Di kaki Itu Penyebabnya Jamur Dari Kelompok Deuterium Mikota Akan Kita Pelajari Lebih Lanjut Di Pertemuan Berikutnya Nanti Dengan Kembali Lagi Dengan Gurunya Berikutnya Tentang Peran Jamur Oke Demikian Pembelajaran Kita Pada hari Ini Selamat Siang Salam Sejahtera Untuk Kita Semua Sampai Jumpa